Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini, aku mau berbagi resep yang segar-segar dari buah alpukat Apalagi kalau bukan alpukat, milk cheese Nah, buat yang pengen tahu gimana cara aku membuatnya Simak terus video ini sampai selesai ya Langkah pertama, siapkan panci Lalu masukkan 1 saset agar-agar bubuk ke dalam panci Lalu tambahkan 5 sdm gula pasir Masukkan juga 500 ml air Dan aduk-aduk Karena aku pakai agar-agar yang warna putih Jadi aku tambahkan sedikit pewarna hijau Lalu aduk sebentar Kemudian nyalakan api kompornya Ini kemudian kita masak sampai mendidih Sambil terus diaduk-aduk Nah, ini agar-agarnya sudah matang, sudah mendidih Matikan api kompornya Angkat dan tuang ke dalam wadah Selanjutnya, ini kita sisihkan dan biarkan hingga mengeras Lanjut, sekarang kita buat jelinya Siapkan panci Masukkan 5 sdm gula pasir Tambahkan jeli bubuk rasa kelapa Lalu tambahkan 600 ml air Aduk-aduk Lalu masak hingga mendidih Ini sudah mendidih ya Kita matikan api kompornya Lalu masukkan ke dalam wadah Dan biarkan hingga mengeras Ini agar dan jelinya sudah mengeras Sekarang kita mau potong kotak seperti ini Dan kita sisihkan terlebih dahulu Berikutnya, siapkan alpukat sebanyak 700 gram Nah, ini 500 gram alpukatnya akan kita haluskan Tambahkan 60 ml susu cair Kemudian blender sampai halus Kalau sudah halus, kita matikan blendernya Nah, seperti ini tekstur dari alpukat yang sudah kita blender tadi Dan kita sisihkan terlebih dahulu Berikutnya, kita akan membuat kuah susu kejunya Atau milk cheese Masukkan cream cheese sebanyak 150 gram Ngomong-ngomong, ini cream cheese-nya aku bikin sendiri ya Untuk resepnya sudah ada di video aku sebelumnya Selanjutnya, tambahkan susu kental manis sebanyak 3 saset Masukkan juga 600 ml susu cair full cream Kemudian ini kita blender Nah, ini sudah selesai kita blender Kemudian kita akan tuang ke dalam wadah Dan sisihkan terlebih dahulu Sekarang kita lanjut ke biji selasih Siapkan air kurang lebih 1 gelas Lalu tambahkan 2 sdm biji selasih Ini kemudian kita aduk-aduk Dan biarkan hingga biji selasih ini mengembang Biji selasih ini kita sisihkan terlebih dahulu ya Untuk penyajiannya Ini aku pakai cup ukuran 300 ml Lalu masukkan alpukat yang sudah kita haluskan tadi Berikutnya, masukkan potongan jeli sebanyak 2 sdm atau sesuai selera Masukkan juga potongan agar-agar Selanjutnya, masukkan biji selasihnya Sekarang kita akan tuang kuah milk cheese-nya Nah, untuk mempercantik tampilan Kita tambahkan topping alpukat yang sudah kita potong-potong Seperti ini Gimana nih teman-teman, mudah bukan cara buatnya? Dan untuk bahan-bahannya juga sangat mudah kita temukan di warung atau di toko buah Alpukat milk cheese ini enak dan segar banget loh Apalagi dimakannya pas sudah dingin dan cuaca terik Nah, ini alpukat milk cheese yang sudah aku dinginkan di kulkas So, jangan lupa cobain resep ini di rumah ya teman-teman Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Selamat menikmati